Kulainya dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sering kita ucapkan dan kita ulangi Bahwa kalau mau membaca satu kitab Atau satu buku Hendaknya kita membaca muka dimanya Jangan langsung membaca Untuk mencari dan mengetahui Apa muatan Arahnya kemana ini buku Apakah buku pikir atau buku sejarah Atau apa-apa Itu langsung kita buka ke Daptar isinya, paharisnya Karena buku Judulnya mungkin sama Tapi ternyata ini kitab adab Ternyata ini kitab hi Ternyata kitab ini kitab pikir Judulnya sama, agak tak? Maka kita buka langsung ke paharisnya Apa yang dibahas di dalamnya Maka untuk mengetahui Mungkin ada istilah-istilah khusus Yang diinginkan oleh penulis Maka diucapkan dan disampaikan Di mukaddimahnya Arahnya kemana Kita akan mengetahui Dari apa? Dari mukaddimahnya Alhamdulillah Salatu wassalamu ala rasulullah Sekala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala Dan salat salat dan serta salam Untuk rasulullah s.a.w Setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala Menciptakan manusia Di atas fitrah Di atas kesusian Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala Fitrat Allah Fitrah yang Allah subhanahu wa ta'ala Fitrahkan atas manusia ini Fitrah yang Allah tetapkan Untuk manusia Bahwa mereka di atas Kesucian Termasuk Fitrah yang Allah tetapkan Pada manusia adalah Cinta kebenaran Dan menginginkan kebenaran Hakikat Pada dasarnya Dan pada asalnya Manusia diberikan Demikian oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dikiptakan Dalam keadaan Membawa fitrah ini Cinta kebenaran Dan Mencari kebenaran Cuma nantinya Setelah mereka dibimbing Dibina Oleh keluarganya Lingkungannya Masyarakatnya Sehingga dia terpalingkan Dari kebenaran ini Dan kita akan Apa? Kita akan bacakan nanti Apa saja yang bisa Memalingkan dari kebenaran Wailah pada asalnya Orang cinta Suka Dan mencari kebenaran Hakikatnya Ini pada asalnya Dan bisa saja Orang dipalingkan dari ini Hakikatnya Maka buku ini Ditulis untuk itu Asawarif anil haq Perkara yang memalingkan Orang dari kebenaran Mulai dari dia Sejak kecil Mudah-mudahan dia Mau memahami Dan mengetahui Dia sudah diarahkan Ketempat yang lain Sehingga dia Tidak lagi Mau mencari kebenaran Dan tidak lagi Dia suka dengan kebenaran Dan juga dikatakan Sesungguhnya kebenaran itu Dicintai secara fitrah Dan Kebenaran itu adalah Yang paling dicintai Dan paling dimuliakan Dan paling lezatnya Pada fitrah ini Yang ini Cinta kebenaran Orang pada hakikatnya Pada fitrahnya Lebih cinta terhadap Kebenaran Lebih lezat kebenaran itu Untuknya Ketimbang kebatilan Yang kebatilan itu Sebenarnya Tidak ada hakikatnya Tidak ada hakikatnya Karena Yang namanya Kebatilan Fitrah ini Tidak menyenanginya Sesungguhnya Fitrah tidak menyenangi Kebatilan Dan tidak menyukainya Wafazlan amma Huwa markuzun Til nufusi Mimahabbatil Fainan nufusa Makturatun Alam Arifatil Hakikat Alik Tidak fitrah ini Lain Dan jiwa ini Lain Haga Jiwa ini Sendiri Juga Cinta Kepala kebenaran Tidak markuz Allah subhanahu Tidak alamkan Pada jiwa Setiap orang Cinta Untuk kebenaran Fainan nufusa Makturatun Alam Arifatil Hakikat Alik Karena jiwa ini Dijadikan Dan dia Terkondisikan Untuk Mengetahui Kebenaran Wakala ta'ala Lain Musa Sebagaimana Allah subhanahu Tala mengatakan Kepada Musa Rabbuna Alladi Ata Kulla Shain Halkahu Thumma Hadak Rabb kami Yang menciptakan Segala sesuatunya Kemudian Apa Menunjukinya Allah subhanahu Tala yang menciptakannya Dan Allah Yang menunjukinya Wakala Nabi Sallallahu Alik Alik Maha Kati Sadri Kawak Kering Ta'iyyat Sali Alhinnas Dan juga Seperti yang dikatakan Oleh Rasulullah Sallallahu Al-Islum Maha Kati Sadri Dosa itu Adalah sesuatu Yang Sesenantiasa Menggerogoti Jiwam Tidak enak Siapa saja Yang dia Dengan Melakukan Perbuatan Masyiat Dia tidak senang Maka yakin Bahwa dia Masih memiliki Iman Satu Kalau dia sudah Senang Dengan kebatiran Ini yang bahaya Khawatirnya Dia imannya Sudah tidak ada lagi Atau Sangat Terbuk Tidak hidup Kata Rasulullah Sallallahu Al-Islum Maha Kati Sadri Yang dibawa Aduh Bagaimana Bagaimana Ini tidak boleh Sebenarnya Ini tidak boleh Dan seterusnya Tidak hidup Kalau kita Kita melakukan Pelanggaran Melakukan dosa Akan ada Ketahui bahwa Apa yang Baru Yang kau lakukan Itulah Perbuatan dosa Masyiat Bahwa Engkau Tidak 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 Darjihal Darjihal Masalah keinginan-keinginan. Dan ini cukup sebagai alasan bahwa manusia itu diciptakan di atas fitrah. So kalau ya dan wallahi wallahu azzawajah subhanahu wa ta'ala khalaqa ibadahu alal fitrah. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan hamba-hambanya di atas fitrah. Allati dihal haqq. Yang padanya, pada fitrah ini kebenaran. Wat tafbiq bihi dan pembenaran terhadap fitrah ini sendiri. Atau kebenaran itu. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan padiri hamba fitrah untuk mendustakan kebatilan dan mengetahui kebatilan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan hamba itu dengan fitrahnya mengetahui mana yang bermanfaat dan mana yang cocok. Dan apa yang dicintai. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita fitrah kita ini sebenarnya tidak senang. Dengan apa? Dengan kebatilan itu. Samakan oakan mujudan sadakat mihil fitrah. Maka kapan ada kebenaran itu? Maka sesungguhnya fitrah itu senantiasa membenarkannya. Wa maka oakan nabihan arafahul fitrah. Maka kapan saja ada kebenaran yang bermanfaat? Dan mengetahui kemanfaatan? Maka ini dikenali oleh fitrah. Dan apa saja yang batil, ma'aduman, satu yang tidak ada sesungguhnya akan didustakan oleh fitrah. Maka dibunci oleh fitrah ini dan diingkarinya. Ya'muruhum memerintahkan mereka untuk melakukan ma'ruf dan melalang mereka dari pemungkiran. Pemungkaran. Ditanam oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada jiwa-jiwa manusia ini. Dari pengenalan terhadap hak dan menginginkan kebenaran. Dan mencintai kebenaran. Ini ditopang oleh syahidus syariah yang ada. Kama fa'ala ta'ala. Apa maka ala bayinatin merabhi wa yatluhu syahidun minhu? Apakah sama orang ada di atas keterangan dari Rabbnya? Waya tluhu syahidun minhu dan dibacakan untuknya syahid dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dikatakan di sini. Al-bayinah itu al-wahi. Al-bayinah dalam ayat ini. Apa maka ala bayinah? Barang siapa yang di atas keterangan. Keterangan masing-masing al-wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah turunkan. Wasyahidu wa syahidun fitrah al-mustaqimah. Syahid. Dibacakan oleh syahid di sini. Saksi. Yang dimaksud dengan saksi di sini adalah apa? Al-fitrah tul-mustaqimah. Fitrah yang masih lurus. Walaklus hari. Dan akal yang benar. Kalau Allah ma'abdirrahman al-sadiq. Berkata Allah ma'abdirrahman al-sadiq. Fad dinu huwa dinu al-hikmah. Allatihiyya ma'rifatussawali wal'amali bisawab. Wa ma'rifatil haq wal'amali bisawab. Wa ma'rifatil haq wal'amali bisawab dikulli syaih. Dikatakan oleh imam al-mustaqimah rahimahullah wa ta'ala. Maka agama ini. Huwa dinu al-hikmah. Agama yang penuh hikmah. Allatihiyya ma'rifatussawab. Iaitu pengenalan terhadap kebenaran. Wal'amali bisawab. Dan beramal dengan kebenaran itu. Wa ma'rifatil haq. Baik. Dan mengenali kebenaran. Dan beramal dengan kebenaran. Dalam segala sesuatu. Wa nubusi idha bakiyat al-fitrah. Fa'indaha la tatlubu illa al-haq. Dan jiwa ini. Selama dia masih berada di atas fitrah. Maka dia senantiasa mencari kebenaran. Yakin ini. Yakin. Fitrah. Selama dia berada di atas fitrah. Maka senantiasa dia akan mencari kebenaran. Sementara kebenaran itu. Jelas. Terang. Tidak ada kekaburan padanya. Maka ketika. Fitrah ini masih ada. Walaupun sudah terkadang terkaburkan. Terkadang muncul-muncul juga. Pada saat itu dia mencari kebenaran. Dia saat-saat tertentu. Dia apa. Tepsi dari penghalang-penghalang. Maka muncul fitrah ini. Pada saat itu dia mencari kebenaran. Akan kalau tertutup terus-terus-terus. Maka dia tidak akan pernah mau mencari kebenaran. Walaupun sudah berada di atas fitrah. Kalau jiwa itu tetap berada di atas fitrah. Maka dia akan senantiasa mencari kebenaran. Sementara kebenaran itu adalah satu yang jelas. Kata Mu'ad bin Jabal. Radiyallahu ta'ala. Nuh fa'inna alal haqqinura. Kata Mu'ad bin Jabal. Sesungguhnya di atas kebenaran itu ada cahaya. Terang. Wa'ala Abdullah ibn salam. Abdullah ibn salam. Radiyallahu ta'ala anukan Yahudian. Dulunya dia Yahudi. Salam ma'ra'an nabi sallallahu wa'ala'ala. Hina hajarah ilal madina alima anna wajahu wajah fadih. Kenapa cuma dia? Sayyid. Kenapa cuma dia? Abdullah ibn salam. Tahu. Dan dia termasuk ulama'nya. Dan dia masih memiliki kemurnian jiwa. Walaupun sudah ada di sana penghalang-penghalang. Tapi ternyata pada saat ini dia tidak dihalangi oleh penghalang itu. Karena orang Yahudi. Cuma di antara mereka ada yang bisa ditunjari mengumat Islam. Selainnya mereka tetap dalam kekukuran. Khususnya apa? Toko-toko mereka. Kenapa mereka tidak ikut kebenaran? Mengikuti Rasulullah sallallahu wa'ala'ala. Insya'Allah akan ada keterangan. Termasuk di antaranya mereka apa? Mendapatkan gaji dari orang-orang kayanya. Makan dari masyarakatnya umatnya. Dapat persenan, persepuluan atau perlimaan. Hanya-hanya. Dia dapat gaji dari umatnya. Dia pun tak gaji dari umatnya. Dia makan dari orang-orang kayanya. Sehingga dia ketika dia mengetahui kebenaran. Dia tidak mengikutinya karena gaji itu. Karena kedudukan itu. Karena ini. Karena banyak. Insya'Allah kita sebutkan nanti satu persatu. Penghalang-penghalang orang untuk mendapatkan kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia mengetahui ketika dia melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Dia melihat bahwa muka ini bukan muka pendusta. Orang-orang tertentu diberi firasat oleh Allah s.w.t. Ada orang-orang tertentu diberi firasat oleh Allah s.w.t. Ketika orang itu bercerita. Masya'Allah. Masya'Allah. Meyakinkan itu. Tapi di jiwa ini. Senatnya saya mengatakan. Wallahi kaddat ini orang yang ada di muka anak ini. Ada perasaan-perasaan tertentu. Yang Allah s.w.t. Tanamkan dalam jiwa orang-orang tertentu. Firasat. Bahwa orang ini orang yang tidak benar. Abil lalui s.w.t. Ketika melihat wajah Rasulullah s.w.t. Dia pun yakin bahwa wajah ini bukan wajah pendusta. Walaupun yang tersebar. Bahwa dia sebagai pendusta. Agar tak. Dia sebagai tukang sihir. Dia sebagai orang yang tersihir. Dia sebagai orang gila. Dia sebagai ahli si'ir. Walaupun terkenal dan tersebar dengan julukan-julukan itu. Ketika Allah s.w.t melihat wajahnya. Maka dia bukan orang yang seperti itu. Kalau Allah s.w.t. Allah s.w.t menceritakan keadaan. Lama kalimat Nabi s.w.t injafalan nasu alaihi. Fakuntufi iman injafal. Kata Allah s.w.t. Lama kalimat Nabi s.w.t injafalan nasu alaihi. Ketika Rasulullah s.w.t datang ke Madinah. Orang-orang pun datang injafal. Saya ibu. Aku lihat kamusnya. Mana kamus? Injafal. Saya ibu. Fakuntufi iman injafal. Aku termasuk orang yang. Orang injafal. Ima berlari. Fala ma'atabayyantu wajhahu arabtu anna wajhahu leysa di wajhikadzaab. Setelah aku lihat perhatikan muka Rasulullah s.w.t. Aku tahu dan yakin persis. Bahwa orang ini bukan pendusta. Artinya mana mungkin dia berdusta. Atas nama Allah s.w.t. Sekarang awal usyair sahib itu yakul. Sayyid. Coba buka arif jafalah. Wallah kata. Maka pertama kali aku dengar dari ucapan Rasulullah s.w.t. Arshus salam. Wa ata'imu ta'am. Wasilul arham. Wa sallu wa nasniyam. Tadukul jannat abisalam. Abil abisalam namanya. Kemudian salam-salam terus disini. Sayyid. Berlari. Berlari. Orang Yahudi justru berlari. Meninggalkan Rasulullah s.w.t. Dan karena memang. Tokoh-tokohnya yang apa. Yang menyatakan lari. Jangan dekat-dekat dengan orang lain. Pedus tadi. Sekarang awal usyair sahib itu yakul. Yang pertama kali aku dengar dari Rasulullah s.w.t. Assalamualaikum. Sayyid. Sebarkanlah salam. Wa ata'imu ta'am. Berikan makanan. Wasilul arham. Dan. Hendaknya kau menyambung rahim. Wa sallu wa nasniyam. Hendaknya kau melakukan sholat. Dalam keadaan orang tidur-tidur malam. Sayyidu jannat abisalam. Engkau akan masuk sorga dengan selamat. Abil abisalam. Termasuk. Ulamaknya orang Yahudi. Ketika masuk Islam. Abil abisalam mengatakan. Ya Rasulullah. Orang Yahudi itu yang paling jelek sesungguhnya. Sayyid. Yang paling jelek sesungguhnya. Mau niat ya Rasulullah. Coba tanyakan Rasulullah. Coba tanyakan ke mereka. Kalau mereka datang. Tentang aku. Dan bagaimana seandainya mereka tahu. Kalau aku sudah masuk Islam. Kemudian abisalam. Sembunyi. Datang orang-orang Yahudi. Kata Rasulullah s.w.t. Bagaimana pendapat kalian tentang. Abil abisalam. Oh mereka langsung memujinya. Oh dia yang paling baik diantarakan. Dia yang paling bagus. Dia yang paling alim. Dia yang paling baik. Wah kalah. Pujian yang luar biasa. Kata Rasulullah s.w.t. Bagaimana segeranya. Kalau dia masuk Islam. Wallahi. Dia tidak akan pernah masuk Islam. Tapi dia tahu. Kalau kebenaran itu ada pada Yahudi. Saya segera jaman-jaman mereka. Setelah itu. Abil abisalam rasulullah. Asyadu allah ilah ilallah. Asyadu allah muntah Rasulullah. Menyatakan diri masuk Islam. Langsung berubah. Saya berada kadab. Lusa. Orang paling jeleknya kami. Orang paling tidak bagusnya. Orang ini orang. Eh dibalik. Kata Rasulullah s.w.t. Begitu mereka. Wala halau kata illallah. Abu lalui s.w.t. Sahabat Rasulullah s.w.t. Yang termasuk di. Nyatakan oleh Rasulullah s.w.t. Bahwa dia sebagai penghuni surga. Termasuk dia yang dinyatakan Rasulullah s.w.t. Bukan cuma 10. Akhirnya. Sahabat Rasulullah s.w.t. Banyak. Yang disebut oleh Rasulullah s.w.t. Secara orang perorangan. Sipulan. Masukur ke pulangan. Sipulan. Sipulan. Atau secara bergombolan. Ahlu badr. Semuanya. Ahlu bayat Ridwan. Semuanya. Dan yang lainnya. Dari orang-orang yang telah ditunjuk oleh Rasulullah s.w.t. Dan ditulis dalam perorangan. Masukurlah. Orang-orang yang telah dinyatakan oleh Rasulullah s.w.t. Sebagai penghuni surga. Termasuknya. Banyak. Cuma yang 10 itu. Yang ma'ruf. Al-asyaratul mubasyibnya di jannah. 10 orang yang diajir oleh Rasulullah s.w.t. Sebagai penghuni surga. Ini 10 orang yang disebut langsung oleh Rasulullah s.w.t. Dalam satu hari. Al-Nabi ul-jannah. Sampai 10 orang semuanya. Disebut oleh Rasulullah s.w.t. dalam satu hari. Yang ma'ruf dengan apa? Al-asyaratul mubasyibnya di jannah. 10 orang. Sahabat yang dijanji oleh Rasulullah s.w.t. Bahwa dia akan menghuni surga. Termasuk antaranya belakang s.w.t. Dia mimpi. Kemudian Rasulullah s.w.t. menakbirkan mimpinya. Rasulullah s.w.t. mengatakan bahwa kau tidak akan mati kecuali dalam keadaan Islam. Rasulullah s.w.t. Rasulullah s.w.t. dihikmatihi yudillu man yasha' wa yadi man yasha' ma'qiyamil hujjati alal khala'iq wa irisali rusli wa buhuril haq Dan Allah s.w.t. dihikmatihi yudillu man yasha' Dengan hikmahnya Allah s.w.t. menyesatkan siapa saja yang dikehendaki Dan Allah memberi petunjuk kepada siapa saja yang dikehendakinya Dengan sebab-sebabnya Akhirah Ma'qiyamil hujjati alal khala'iq Bersamaan dengan itu Sudah tegak hujjah Allah s.w.t. atas seluruh makhluk Wa irisali rusli wa buhuril haq Dan dirusnya para Rasul Untuk menyampaikan kebenaran Dan nampaknya kebenaran itu Dan wajib bagi setiap hamba Untuk senantiasa bersama dengan fitrahnya Menjaga fitrahnya Akhirah Menjaga fitrahnya Dan dandanya setiap hamba berhati-hati Yahdar Berhati-hati dari sebab-sebab yang menghalangi dia dari kebenaran Atau memalinkan dia dari kebenaran Sayyid Kalau dia tidak lagi Kalau dia tidak dipalingkan oleh perkara-perkara yang memalingkan Dan dia tidak dihalangi Kembali dia kepada kebenaran Dan senantiasa dia memegang kebenaran Dan ini termasuk Azamu ni'anillah Termasuk nikmat Allah SWT yang paling agung Sayyid Pada hambanya Ayyakuna al-abu muhibban wa mu'athira lil-haq Bahwa Hamba itu senantiasa cinta kepada kebenaran Dan senantiasa mendahulukan kebenaran Yatlubuhu wa yalzamuhu Mencari kebenaran Dan senantiasa bersama dengan kebenaran Ini adalah keutamaan yang Allah SWT Berikan pada seorang hamba Dia tidak mendahulukan perasaannya di atas kebenaran Dia tidak mendahulukan akalnya di atas kebenaran Dia tidak mendahulukan Adab kebiasaannya di atas kebenaran Sayyid Tapi iya senantiasa mendahulukan kebenaran itu Dan yang lainnya yang ikut Al-Abu Muhammad Ibn Hazm Dikatakan oleh Abu Muhammad Ibn Hazm Abdaluni'anillahi alal-abdi Ayyatba'ahu alal-addi wa hubdihi Wa alal-haqi wa aitarihi Sebesar-besar ni'mat yang Allah SWT berikan Pada seorang hamba Ayyatba'ahu alal-addi Allah SWT mencocokkan dia Pada'ahu Menjadikan dia senang Suka Berlaku adil Dan cinta terhadap keadilan Wa alal-haqi wa isharihi Senantiasa dia senang dengan kebenaran Dan mendahulukan kebenaran Karena ada juga orang tahu kebenaran Tapi dia membelakangkan Rokal Ibn Qayyim Rahimahullah Berkata'ah Ibn Qayyim Rahimahullah Sayyid Al-Kamal Al-Insani Madaruhu Ala Aflain Karena sesungguhnya kesempurnaan manusia ini Berporos pada dua pokok Pertama Warifatul Hak Minal Batin Saya poros Dari manusia ini Kesempurnaan manusia Daripada dua Pertama Mengenali kebenaran dan kebatilan Wa isharuhu alaihi Dan mendahulukannya Semakin orang itu tahu Kebenaran Dan mendahulukannya Maka semakin tinggi dia posisinya Semakin tidak tahu dia kebenaran Maka Mendahulukannya juga Tidak begitu kuat Bahkan kebatilan yang dia tahu Bahkan dia mendahulukan kebatilan Maka semakin rendah dan rendah Dan rendah dan rendah Kata Ibn Qayyim Tidaklah berbeda-beda Kedudukan seorang hamba di dunia dan di hari akhirat nanti Kelak Saya dihadapan Allah SWT Kecuali karena perbedaan yang ada pada dua pokok ini Mengenali kebenaran dan mendahulukannya Mengenali kebatilan dan mendahulukannya Berbeda-bedanya orang dalam masalah ini Inilah yang membedakan dia dihadapan Allah SWT Mana ada yang didahulukan Kebenaran atau kebatilan Dan dua poros inilah Yang para Nabi itu justru Tenggul dalam masa lain Kata Allah SWT Ingatlah hamba-hambakan Ibrahim Ishaq Ya'aqub Mereka-merekai Ulil aidi Ulil aidi adalah orang yang memiliki kekuatan Kemampuan untuk menjalankan kebenaran Pada dirinya dan pada orang lain Ulil aidi kekuatan Walabu Sar Walabu Sar Walabu Sar la ilmi Hakanlah Sayyid Fala'idi al-kawi Hitam fi dilhaq Fala'idi Di artinya Al-kawiyu fitam fi dilhaq Orang yang kuat dalam menerapkan kebenaran Sayyid Jadi ishar mendahulukan kebenaran Walabu Sar Al-Bafair Keddin Al-Bafair Keddin Ini ilmu Tentang agama ini Allah SWT Menyipati mereka dengan apa? Kesempurnaan pengetahuan tentang kebenaran Dan kesempurnaan dalam pelaksanaannya Dalam prakteknya Termasuk asbab-asbab Untuk kita senantiasa bisa melazimi kebenaran Tetap bersama dengan kebenaran Adalah Mengetahui apa yang menjadi lawan Apa yang menghalangi kita dari kebenaran Agar supaya kita tetap berada di atas kebenaran Kita harus mencari tahu Apa yang menghalangi orang dari kebenaran Jangan-jangan kita terhalangi dari kebenaran Tanpa kita sadar diri Apakah penghalang ini Secara total kita terhalangi dari kebenaran Atau sebagiannya Sekarang kita sudah menganggap diri sudah mendapatkan petunjuk Padahal sebenarnya kita masih terhalangi dari sekian banyak kebenaran Saya kena Allah SWT Kalau orang kafir Memang terhalang sama sekali Amal orang-orang mu'min Mereka ada saja diantara mereka ya apa Terhalangi dari kebenaran Tertampang kebenaran di hadapan dia Muslim dia, mu'min dia Tapi dia tidak melakukannya Tidak menjalankannya Kenapa? Karena terhalangi oleh Penghalang-penghalang Yang akan disebutkan nanti di sini Dihalangi dia Oleh sesuatu Untuk menjalankan kebenaran itu Mendahulukan Sebab untuk kita tetap bisa berada bersama dengan kebenaran Harus kita mengenali apa? Perkara-perkara yang menghalangi kita dari kebenaran itu Maka buku ini Dikumpulkan Beberapa perkara-perkara yang memalingkan orang dari kebenaran Hariun antara Pantas dan harus kita untuk mengenalinya Agar supaya kita menjauhinya Aku minta memohon kepada Allah SWT Untuk menjadikan kita semuanya dari ahli hak Menjadi ahli hak Orang yang senantiasa mengikuti kebenaran Dan orang yang mengajak kepada kebenaran Dan kita memohon kepada Allah SWT Untuk menjauhkan dari kita Sebab-sebab Jalan-jalan kesesatan dan kebingkokan Kumpulan dari semua ini Semua penghalang-penghalang ini Kumpulan Kesimpulannya Kesimpulannya cuma berapa Su'ulkas Tujuan yang jelek Niatan yang tidak bagus Su'ulkas Yang kedua Al-Jahil kebodohan Kumpulan yang ketiga Abul Kepaliman Wasuluki tarik-girihat Dan menjalani jalan Yang tidak menyampaikan kita kepada petunjuk Ini empat Empat perkara-perkara Yang menjadi poros dari semua Yang kita membacakan nanti Taib Wallahu'alam Dan Allah SWT Yang maha mengetahui Sekarang kita masuk Taib Penghalang pertama dari kebenaran Seperti kita tahu Jangan sampai kita termasuk orang yang terhalang Kata penulis Al-Haq wa'adihun bayin Kebenaran itu jelas Dan terang Kala Ta'ala Allah SWT mengatakan Walaqadiyassarnal Qur'ana lidikri Fahalmi muddakir Sungguh kami telah menjadikan Al-Quran ini mudah dan gampang Untuk dijadikan peringatan Gampang dipelajari Gampang dibaca Gampang ditadaburi Apakah ada orang yang mau mengambilnya sebagai pelajaran Apakah ada orang yang mau mengambil Al-Quran ini sebagai peringatan Allah telah memudahkan Al-Quran ini Lafaznya untuk dibaca Apalagi metode sekarang Masya Allah Cuma beberapa bulan Insya Allah Kalau ada kesungguhan Ada niatan Orang bisa membaca Al-Quran Dia kan metode sekarang Metode ikhra Atau yang lainnya dari metode-metode Pembacaan Al-Quran Jadi tidak lagi alasan orang untuk mengatakan Oh saya tidak tahu Gampang dan mudah untuk dipelajari Bacaannya Maknanya juga Masya Allah Kita bisa lihat maknanya dalam terjemahan-terjemahannya Juga Secara keumuman ajaran Rasulullah SAW Dia telah terangkan Halal itu sudah terang dan jelas Setelah kita pelajari Di mana? Di sahih Muslim Di pelajaran kemarin Sahih Muslim Halal itu sudah terang jelas Ini yang halal Haram juga sudah terang dan jelas Ini yang halam Dan diantaranya ada perkara yang Tersamarkan Ijma' Taib Ada dan tegak Di atas Asal ini Asal ini maksudnya adalah Taib Bahwa kebenaran itu Terang menjelas Taib Tidak ada kekaburan Kuala Imam Muhammad Taib Taib Oleh karena itu Tersebar dan meluas kebatilan itu Pada orang-orang yang tidak memiliki ilmu Taib Sekali lagi Tersebar Dan meluas kebatilan itu Pada orang-orang yang tidak memiliki ilmu Karena orang yang tidak memiliki ilmu Inilah yang gampang dan mudah untuk dibodoh-bodohi Tapi kalau dia diberi ilmu Mulai Allah subhanahu wa ta'ala Miliki ilmu Baru saja orang mulai berbicara Oh ini syi'i Baru saja Oh orang-orang ini takdiri ini Suka menghadirkan orang Baru saja cerita-cerita Oh ini kadari Pengingkar takdir Baru saja cerita-cerita Oh ini murji'i Oh orang yang memahami pemahaman irja Baru saja Oh ini sufi Dan selanjutnya Dengan kita mengetahui kebenaran Kita sudah memiliki tameng Kita bisa membentengi diri Dari perkara-perkara kebatilan Senantasnya kita berlama dengan kebenaran Kita belajar dan belajar-belajar Agar supaya kita tetap berada di atas kebenaran ini Segala sesuatu yang bisa Mental jauh Kalau kita semakin kuat membentengi diri Apalagi di sana sekarang subhan banyak Barak Allah Maka semakin orang Tidak mau belajar tentang agama ini Tidak mau belajar tentang agama Tidak paham tentang ilmu syariat Maka paling gampang Dan paling mudah Untuk dibodoh-bodohi Subur-subur apa saja Yang dilemparkan ke sana Karena itu tersebar dan meluat Kebatilan itu Pada orang-orang yang tidak memiliki ilmu Walau ma'arifah dan tidak memiliki pengetahuan Dan juga tersebar pada orang Walaupun bertitel tinggi Walaupun bertitel SAG MA dan seterusnya Kalau tidak Tidak ada itu Tidak dapat dia berbicara Bukan diatas kebenaran Setelah itu Setelah dia dicat bodoh Walaupun orang-orang Sedantiasa apa Sedantiasa kita ucapkan Orang yang sudah berpendapat Dengan satu pendapat Dan nafsunya berada diatas pendapat itu Kemudian dia mengangkat Dan ketika dia berada diatas Posisi yang Dia ditopang oleh dalil Oh cepat-cepat dia Dia berada pada posisi yang ditopang oleh dalil Ini cepat-cepat Ini dalilnya Ini apa lagi Dan seterusnya Gineran dia salah Dan dibantau oleh dalil Dia tidak mau Katalah subhanallah Kata Allah subhanahu wa ta'ala Orang yang seperti ini Mungkin salah satu Dari beberapa kemungkinan Kalbunya sakit Amir tabu Yang kedua mereka ragu-ragu Sesungguhnya Atau mereka Hawasir Allah subhanahu wa ta'ala Tidak berlaku anji terhadap mereka Kata Allah subhanahu wa ta'ala Bahkan mereka ini semuanya Adalah orang-orang yang baling Melampui batas Jadi jangan heran Kalau ada orang yang sudah bergelar doktor Bergelar MA Bergelar ini Masih terjangkit Penyakit syiah Penyakit muatazilah Penyakit ini Penyakit itu Kenapa? Karena ini tidak ada Terhadap apa? Terhadap apa? Al-Quran Nususul Quran Nususul Sunnah Dan Akwalus Fahabah Apalagi orang-orang Yang mengatakan Apa itu sahabat? Sama Apabila hanya aku dengan sahabat? Sahabat bisa salah Saya juga bisa salah Saya bisa benar Sahabat juga bisa benar Kita katakan Memang sahabat Bukan manusia Sempurna Allah ibarat Tapi diantara Seluruh manusia Mereka adalah Yang paling sempurnanya Setelah nabi mereka Al-Quran Karena mereka adalah manusia Yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dan dipuji oleh Rasulullah Sallallahu Alayhi wa sallam Benerasi sahabat ini Saya punya datang Orang belakang Sama saja Saya Mereka laki-laki Kita juga laki-laki Saya cuma suruh laki-laki Ia sama-sama laki-laki Saya Mereka adalah orang Yang selalu Tazkiah Dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dan dipuji oleh Rasulnya Kata Penulis ini Pada dari Rujul batil Alaman La ilma indahu Oleh karena itu Tersebar Kebatilan itu Pada orang-orang Yang tidak memiliki ilmu Dan orang-orang Yang tidak memiliki Apa? Perhatian penuh Perhatian besar Terhadap Naf al-Quran Dan sunnah Dan usaha Ucapkan para sahabat Dan para sahabat Dikatakan oleh Imam Ahmad Inna maja'i khilafu Man hala Setungguhnya Datang penyelusian Orang-orang yang menyelusihi Kenapa? Kenapa mereka menyelusihi? Karena Sedikitnya Pengetahuan mereka Terhadap Apa yang dibawa Rasulullah S.A.W. Sedikitnya Sedikitnya Pengetahuan mereka Terhadap Apa yang dibawa Rasulullah S.A.W. Apalagi kalau Masukkan 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 Perbuan tinggi Agama Dia mendapat titel Dia sudah menganggap Bahwa dirinya Sudah Masya'Allah Adanya penyelusian Orang-orang yang menyelusihi Karena Apa? Kurangnya pengetahuan Mereka terhadap Apa yang dibawa Rasulullah S.A.W. Baik Yakin Barakallahu Orang menyelusihi Terkadang karena Kebodohan Karena kebodohan Banyak pelanggaran-pelanggaran Yang dilakukan oleh orang Karena kebodohan Yang ada pada dia Bukan karena ini Maka Tantun dapati Betapa cepatnya Tersebar Pemahaman-pemahaman Bidah Di Negara kita ini Karena apa? Umat ini jauh Dari Tuntunan Rasulullah S.A.W. Sokalul S.A.W. 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 Falhaqu Ya'arifu Kullu Ahad Kebenaran itu Dikenali oleh semua orang Pahiyatkan Ladi Ba'asallahu Dhir Rasulah La yustadihu Bigairihi Alal Arif Karena sukunya Kebenaran yang dibawa Oleh Rasulullah S.A.W. Tidak akan Tersamarkan dengan Yang lainnya Untuk orang-orang Yang mengetahui Kama la yustadihu Dabul Haris Sayyid Bilma Bishushi Alal Naqid Sebagaimana Tidak akan Tersamarkan Emah Asli Dengan emas Pasu Bagi orang-orang Yang apa Orang yang Mengetahui Masalah emas Sama-sama Orang yang mengetahui Tahu Faham Tentang ilmu Dia telah belajar Ilmu tentang kitab Dan sunnah Rasulullah S.A.W. Dia tahu betul Bahwa orang ini Sebenarnya Tidak benar Baru saja Dia mulai cerama Oh Dia mengatakan Ini Kuburi Sayyid Allah Hatta Terkadang Masya Allah Ceramanya Masya Allah Berhati-hati Al-Quran Sunnah Ucapan Kita lihat Penampilannya Politikus Dimana dia berada Disitu dia Bersuara Sesuai dengan Kalau dia masuk Kandang kambing Ngembek juga Kalau dia masuk Kandang musang Jadi musang juga Jadi jangan terkeceh Dengan Masya Allah Dan kitab Ujung-ujungnya Dia kampanye Beliau mengatakan juga Sesungguhnya Rasulullah 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 telah menerangkan Kepada kita Dengan Semua Perkara-perkara Yang Yaksimu Minal Mahalib Yang menghalai orang Dari tergirmusnya Kedalam kebinasaan Rasulullah Sudah melarang Nasan Khafi'an Lil'udr Nas Yang tidak ada lagi Diterima Alasan-alasan Setelahnya Baik Banyak Hilang Tersia-sia Kebenaran itu Di tengah orang-orang bodoh Kebenaran itu Tidak berlaku Dan orang yang Membawa kebenaran juga Tidak dihargai Dan tidak dimuliakan Terbiarkan begitu saja Dikatakan Seorang Kepada Kepada Ucapan Yang Batu Yang Tentara Orang-orang Syiah Dia Tidak Langsung Mengkabirkan Abu Bakar Dan Umar Usman Dan para sahabat Yang lain Tidak Dia Awal mulanya Bagaimana Menyanjung Dan Mendongkak Keatas Ahlul Bayt Sehingga Dia Dicap oleh Umat Sebagai orang Cinta terhadap Islam Karena cinta terhadap Ahlul Bayt Cinta terhadap Rasulullah Dan keluarga Rasulullah Kan begitu Rasulullah Adiknya Talib Hasan Husein Fatima Dan Dan yang lainnya Dari salat Tidak disebutkan dulu Ini dulu yang diangkat Sehingga Umat Oh Betul Eh Adiknya Talib Lama-kelamaan Baru Disampaikan apa Sedikit-sedikit Ketika orang Mulai Lekat Dan cenderung Terhadapnya Baru disampaikan Tahu tidak Sebenarnya Begini Sebenarnya Disampaikan Demik Kata Al-Mam Cenderungnya Kepada Ucapan-ucapan Yang batin Bukan dari Kebiasaan Orang-orang Yang mencari Kebenaran Allah Yang mencari Kebenaran Ini Memiliki Kesempurnaan Idrak Kemampuan Dan Memiliki Pemahaman Yang kuat Dan Keutamaan Dirayah Yang Keutamaan Untuk Memahami Nas Wasih Hati Riwayah Dan Sahihnya Periwayatan Hadith Seorang Yang bernama Abdullah Yahudi Dia Asalnya Yahudi Yahudi Yaman Kemudian Dia Pura-pura Masuk Islam Dan Menampakkan Kecintaannya Terhadap Amba Sehingga Orang-orang Senang Terhadapnya Kemudian Dia Melebih Lebih-lebihkan Mengangkat Derajat Memuliakan Menyanjungnya Sampai Keluar Dari Batasannya Yang dibawa Abla bin Sahabat Yahudi Sementara Teh Madhab Atau Pemahaman Syiar Rafidah Ini adalah Pemahaman Yang Paling Sesat Paling Sesat Raja Al-Abad Al-Muslimin Nabi Sabah Bin Jahli Tetap Tersebar Di tengah-tengah Kau muslimin Kenapa Karena Kebuduhan Yang ada Pada Kau muslimin Tidak Tau Bingung Ketika Mereka Berikata Disampaikan Bahwa Sebenarnya Teh Kebenaran Itu Ada Pada Ali Dan Semua Sahabat Telah Mendolini Ali Dan Keluar Rasulullah Sallallahu Sallam Akhirnya Mereka Semuanya Kafir Orang Awam Yang Tidak Memiliki Pengetahuan Apa Betul Iya Apa Semua Sahabat Minimal Ada Keraguan Karena Dia Tidak Pernah Mendengar Yang Demikian Dia Tidak Pernah Mendengar Kemuliaan Para Sahabat Kedudukan Para Sahabat Di Hadapan Rasulullah Sallam Dan Di Hadapan Allah Sallam Wata Kemuliaan Dan Kegungan Para Sahabat Bagaimana Keyakinan Yang Betul Terhadap Sahabat Tidak Pernah Di Pelajari Ini Maka Ketika Tersedorkan Ini Mengatakan Bahwa Semua Sahabat Kedudukan Beberapa Orang Minimal Biar Ragi Tapi Coba Seandainya Umat Ini Sudah Diberi Bekali Dengan Satu Memahaman Bahwa Sahabat Itu Walaupun Mereka Bukan Orang Maksum Tidak Mereka Orang Yang Paling Mulia Di Tersendir Umat Ini Semuanya Tanpa Terkecuali Yang Islam Dan Mati Di Atas Keislamannya Rasulullah S.A.W. Meritai Para Sahabat Memujinya Dan Bahkan Menyatakan Bahwa Mereka Masuk Surga Kemudian Setelah Itu Kita Memuliakan Para Sahabat Dan Satu Keyakinan Yang Kita Pegang Kuat Siapa Yang Mencelah Para Sahabat Semuanya Atau Sebagiannya Maka Perlu Dipertanyakan Agamanya Kenapa Karena Kalau Para Sahabat Sudah Dicoreng Keadilannya Agamanya Amanahnya Maka Apa Apa Yang Ada Di Tangan Kita Sekarang Ini Tidak Ada Harganya Karena Agama Kita Melalui Mereka Mereka Ini Agama Yang Kita Amat Sekarang Ini Tidak Ada Harganya Dan Tidak Nilainya Karena Orang Yang Menyampaikannya Keadilannya Sehingga Dianggap Sehingga Sehingga Mengatakan Apa Yang Kita Baca Bukan Lagi Kebenaran Tapi Kalau Kita Meyakini Para Sahabat Dengan Keyakinan Seperti Itu Keyakinan Yang Dibangun Di Atas Ilmu Bahwa Para Sahabat Orang 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 Terpandang Orang Yang Dijani Sebagai Sorga Kemudian Datang Orang Mengatakan Eh Sebenarnya Itu Semua Sahabat Itu Kabir Sudah Munafid Mereka Murfad Semuanya Apa Yang Muncul Dari Dalam Kita Kedat Enti Enti Yang Dusta Mereka Dipujai Allah Allah Tahu Apa Yang Terjadi Pada Para Sahabat Rasulullah Memuji Para Sahabat Mereka Masuk Sorga Sandinya Ada Kesalahan Kesalahan Yang Ada Mereka Rasulullah Sallallahu Semoga Pemberi Syafaat Dan Orang Yang Pertama Bapak Sallallahu Adalah Sahabat Yau Kalau Kita Pegang Dan Ini Menjadi Ilmu Kita Kemudian Orang Mengatakan Makanya Dikatakan Kalau Ini Satu Satu Sisi Satu Sisi Satu Poin Permasalahan Ini Fatal Ini Umat Kau Dibetari Dengan Ilmu Yang Seperti Ini Ilmu Yang Mendasar Tentang Satu Keyakinan Kemudian Datang Orang Mengatakan Eh Tau Tidak Senang Anak Pernah Dengar Satu Orang Sedang Anggap Ustaz Duduk Bersama Dengan Anak Muda Sebenarnya Sebenarnya Bahayanya Orang Duduk Dengan Orang Seperti Sebenarnya Kewajiban Sholat Itu Nanti Setelah Orang Umur 40 Tahun Seperti Cuman Tidak Bisa Dibilang Gila Karena Nanti Tidak Orang Orang Sholat Ini Ini Ucapan Ini Kalau Orang Yang Bodoh Bodoh Oh Iya Betul Tidak 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 alafannya kenapa karena Rasulullah s.a.w. nanti diangkat menjadi seorang Rasulullah s.a.w. umur 40 tahun iya ya padahal dia tidak ketahui apa yang dijadikan perintah Rasulullah s.a.w. kata Rasulullah s.a.w. perintahkan anak kalian melakukan sholat ketika umur 7 tahun ini kok orang bodoh tidak ada ilmu orang iya iya juga mantap ini cocok ini bergaul ini orang bodoh dengar ucapan yang seperti ini oh sudah terus dalam keyakinannya bahwa sebenarnya itu dan iya itu dia bahwa betul itu pegang betul itu mengatakan bahwa ya kan Rasulullah s.a.w. s.a.w. mendapat lahir berumur 40 tahun kan ini orang-orang yang seperti ini kalau dia tidak tidak ada etina tidak ada apa tidak ada perhatian besar terhadap sunnah Rasulullah s.a.w. apa yang menjadi ajaran dia itu terhadap beliau mati dia hal-hal dimakan dimakan ahlu bidang sekali lagi tersebarunya kebidangan ini karena bodohnya umat gampang tersebaru kebidangan karena bodohnya umat kalau misalnya kita sendiri berada dengan pemahaman pemahaman seperti ini sendiri masya Allah dipagari ketika ada subhanallah lain tiket berada kalau orang-orang begitu datang tadi terus Pak Ustadz hadith Rasulullah s.a.w. mengatakan bahwa muru awalakum bisalah perintahkan anak-anak kalian untuk melakukan soal kalau mereka sudah berumur 7 tahun kalau sudah mereka berumur 10 tahun kemudian Anda melakukan soal pukuli mereka anak-anak jadi bagaimana dengan hadith ini ya Ustadz oh itulah itu itu sudah macam-macam pikirannya imah dia mengatakan hadith itu baik imah hadith itu ini kenal bagaimana katakan hadith itu diperbarkan 5 menit 5 menit oh maunya itu bukan begitu itu kan cuma sekedar anu 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 baik sudah masuk akubarakat insyaallah kita teruskan nanti di pekan depan di ismi lah pelajaran ini pelajaran tentang masalah setiap malam apa malam saat di ismi lah baik kita tumitkan para pemajil subhanahu bihan s.a.w. sempit pensa ayam telah ya yang membaca kendala alang menyele explic認為 yang terbur kita meng bisa kita kita , kita kita Terima kasih.